paling sabar yang pertama yang pertama sabar banyak doa balik-balik kesana lagi ya mau gimana kita cobain mie nya bareng-bareng Halo semuanya sahabat koko kuliner jumpa lagi sama gua William semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat teman-teman semuanya hari ini di belakang gua ada restoran Chinese food 88 halal ya kita hari ini bakal kulineran juga bakal ngasih inspirasi ke teman-teman semuanya mengenai kesuksesan menjalani sebuah bisnis restoran terutama Chinese food ya restoran Chinese food 88 punya teman gua cukup baik ya dan hari ini gua udah izin ke beliau ownernya teman gua koheri untuk melakukan review di restorannya secara hanya secara jujur akan gua pesen makanannya akan gua review dengan sejujur-jujurnya dan kita bakal ngobrol sama koheri yang dimana restorannya ini udah survive kalo gua gak salah itu sekitar 10 tahunan ya luar biasa banget teman-teman semuanya gua sering main kesini terus koheri juga sering main ke tempat gua kita sering chat chat sharing tentang bisnis kuliner tentang omset dan lain sebagainya lah intinya gua sama beliau cukup deket dan sering membicarakan soal bisnis nah teman-teman semoga video hari ini bisa menjadi inspirasi juga bisa menjadi salah satu video yang menarik dan menjadi pengetahuan pastinya buat kita semua yo langsung aja kita ke dalam kita bakal mesen-mesen dulu menu-menunya dan nanti teman-teman bisa nonton videonya sampai habis let's go halo ko selamat siang koheri ini ya ganteng keren wah luar biasa ini teman gua yang punya restoran Chinese Food 88 kita bakal mesen boleh lihat-lihat menunya kok oke menunya cukup banyak ya apa kok yang direkomendasi nih buat gua dari koheri ayam rica rica ayam rica rica oke gurame asam manis gurame asam manis gurame bakar gurame bakar lagi berarti kangkung hot plate kangkung hot plate seafood oke mie gorengnya mie gorengnya beda nih oh mie goreng lu beda bedanya apa mie lu bikin sendiri oh mie lu bikin sendiri masih sampai sekarang lu bikin sendiri ya lu yang bikin ya ya yaudah kita langsung mesen deh nah teman-teman itu menu-menu yang kita pesen disini gua ikutin aja rekomendasi dari owner ya nanti kita bakal nyobain bareng-bareng dienek ayah dienek dienek katakan delixi selamat menikmati oke teman-teman semuanya kita udah ada di meja makan bersama dengan Koheri selaku owner dari Chinese Food 88 ya, yang pertama Ko, thank you banyak, gue dibolehin diizinin buat ngeliput restoran lo yang selanjutnya juga diterima dengan sangat baik ya, kita sama Koheri, buat teman-teman yang naksir langsung pada pandangan pertama, ini udah ada bininya nih jadi harap-harap tidak mengganggu oke teman-teman langsung aja gue udah siapin beberapa pertanyaan buat Koheri yang dimana semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa membuka pikiran teman-teman semuanya yang lagi berpikir untuk bagaimana menjalankan sebuah bisnis restoran ya, Koheri ini di bidang bisnis senior gue banget ya, karena gue itu beranjak dari kerja baru ke bisnis gue kenal beliau udah ngejalanin restoran ini ya, nah Koheri ada beberapa pertanyaan lo mau jawab boleh, enggak juga enggak apa-apa takutnya pertanyaannya terlalu intim kan gitu ya Chinese Food 88 ini udah berdiri selama berapa lama, Ko? kurang lebih 13 tahun 13 tahun, itu di sini terus? ya, tadinya bukan di sini, di seberang oh tadinya di seberang, tapi tetap masih di wilayah ini ya di Bekasi, oh ya alamatnya dong Ko? lo kasih tau dong alamannya Ruko Mutiara Bekasi Center Jalan Burang Rang Raya Blok A nomor 20 Kayu Ringin Bekasi Selatan Kayu Ringin Bekasi Selatan? terakhirnya dekat Terminal Damri Terminal Damri Bekasi Barat ya, bener itu dekat banget, cuma sekitar 100 meter aja teman-teman ini di Google Map juga ada ya, Ko? ya ada, kita cari Chinese Food 88, Kayu Ringin muncul muncul, dan sesuai dengan titik ya selanjutnya nih Ko, ini restoran ini udah berdiri selama kurang lebih 13 tahun ya ini tuh family bisnis, atau bisnis gue sendiri, Ko? dulu orang tua dulu orang tua yang merintis ya, saya lanjutin, kembangin, akhirnya sampai sekarang sampai sekarang ya, oke dan ini teman-teman, ya berarti sekarang udah yang kelola Ko Heri sendiri ya? ya oke, itu awalnya dulu orang tua bisa ke Chinese Food gimana kok? dulu sebenernya jualannya pempek pempek, oh lo ke Palembang ya? ya, dulu jualannya pempek terus belajar lagi jualan mie ayam oh, jadi pempek dulu, baru ke mie ayam, itu udah di Bekasi tuh? iya udah di yang di seberang itu? iya oh, oke, terus? terus lama-lama belajar lagi, otodidak, masakan Chinese Food oh, baru sampai akhirnya lo kembangin kayak sekarang nih, menunya makin banyak dan fusion ya? iya Ko Heri ini orangnya cukup modern teman-teman ya, jadi ikutin perkembangan kuliner jadi menunya tuh sering update, tapi yang lagi up to date tuh suka diikutin kayak dulu jamannya salted egg, akhirnya lo juga bikin menu salted egg gitu ya? iya jadi ngikutin, jadi menunya tuh nggak Chinese Food yang klasik yang istilahnya gitu-gitu aja, tapi ngikutin juga lah perkembangan zamannya teman-teman oh gitu, terus lo sendiri ngelola restoran ini lo bisa masak kok? bisa bisa ya? bisa nah itu lo sekolah nggak sih? iya, otodidak otodidak, belajar dari orang tua juga ya? iya dan ya itulah teman-teman ya, sekali lagi, jadi nggak harus emang dari sekolah, nggak harus dari pendidikan formal sebenarnya nggak pun, asal ada kemauan mah, bisa ya? bisa koheri adalah salah satu contoh, menurut gue pengusaha kuliner sukses ya, karena bisa survive 13 tahun itu, tidak mudah teman-teman menjalankan sebuah bisnis naik turun dalam dunia bisnis kuliner itu luar biasa ya, apalagi di dalamnya itu, kayak sekarang kalau gue, ini kok yang gue rasain dari bisnis gue karena gue jualan harga-harga murah ya, di daerah gue kan agak-agak jelek daya belinya, harga bahan pokok semakin naik, sedangkan kita nggak bisa naikin harga jadi itu, ya kalau buat bisnis pemula pasti udah stress banget deh, mikir hal-hal kayak gitu lo sendiri gimana tuh cara buat, apa namanya, ngelewati masa-masa sulit? karena menurut gue tahun ini juga harga pangan luar biasa ya? beras, minyak, apalagi ya? telur, telur ya itu, wah itu fuku aktifnya luar biasa banget iya, bener, paling sabar yang pertama yang pertama sabar banyak doa banyak doa balik-balik kesana lagi ya? ini, mau gimana? iya, 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 iya yaa, kreatif lah kreatif cari celah-celah hal-hal yang baru bisa dilakuin, kita lakuin yes, betul gitu, bikin-bikin promo, buat mancing-mancing nah, jadi buat teman-teman semuanya, yang ada di wilayah Bekasi dan sekitarnya, terutama ini Bekasi, apa nih? Selatan maksudnya Selatan, tapi jalan dikit udah barat udah barat, iya Bekasi Berarat, Bekasi Selatan, gue persilahkan untuk mampir kesini ya, sebenarnya restoran Koheri sama restoran gue gak begitu jauh paling sekitar 20 menit, sekitar 5 kilo, 6 kilo lah, tapi tetap kita suportif karena beliau juga teman baik gue, kita sering sharing ya buat teman-teman yang mau nyobain, silahkan ini deket banget sama daerah kalau yang di Bekasi ya, penonton-penonton yang di Bekasi komplek Taman Galaksi, Sumarekon kayu ringin rumah sakit Mitra Barat rumah sakit Mitra Barat, ya restoran Chinese Food 88 juga, bukan cuman jualan Chinese Food aja ngelayanin catering juga iya, bener pesenan juga iya, nasibok nasibok catering catering prasmanan dan harganya sangat bersaing dan wajib dicoba deh untuk yang mau dateng bisa terus onlinenya apa aja ko yang tersedia? onlinenya GrabFood ada GoFood ada GoFood ada ya GoFood, GrabFood teman-teman bisa langsung aja cari Chinese Food 88 kayu ringin ya iya harus ada kayu ringin ya, karena ada beberapa kalau kita cari Chinese Food 88 itu lumayan banyak loh ada yang pakai juga namanya ya kan oke teman-teman, seperti itu aja sharing gue sedikit dengan Koheri semoga buat kalian semua yang lagi berjuang lagi mikir berat buat menjalani sebuah bisnis kuliner ya bisa cerita ini bisa menjadi satu inspirasi yang luar biasa buat kita semua pastinya dan pastinya jangan lupa buat dateng ke restoran Chinese Food 88 Bekasi kayu ringin ya kita bakal nge-review makanan-makanan yang udah disediain sama Koh Heri buat gue Koh thank you thank you banyak nah teman-teman kita udah selesai ngobrol-ngobrol sama Koh Heri selaku owner dari Chinese Food 88 ya teman baik gue kita jualan deket sekitar 4-5 kg tapi gue yakin rejeki pasti ada masing-masing ya masakan Koh Heri juga enak-enak karena for sure gue udah lumayan sering makan berapa kali lah gue udah pernah makan disini ya oke kita di ini gue gak mesen semuanya disediain sama Koh Heri jadi gue minta menu-menu base base-nya mereka dikeluarin aja disini ada ini udang ya udang dimasak apa nih ya saus padang kali ya ini saus apa nih kok saus padang ya ini ada udang saus padang terus ini ada cumi kuluyuk jadi cuminya digoreng tepung terus dimasak dengan saus asam manis ya terus ini ada mie goreng ayamnya mereka disini mie-nya mereka spesial banget karena mie-nya itu dibikin sendiri jadi bukan pake mie telur atau mie instan yang kita beli di pasar ya selanjutnya juga ini ada kangkung hot plate-nya teman-teman bisa lihat ini ada seafood-nya kangkung dan ada kondimen-kondimen pelengkap lainnya lah dan yang terakhir disini ada ikan bakar ikan bakarnya gurame ya oke kita cobain nih saus padangnya dulu ya nah dia kayaknya disiram lagi pake telur ya si saus padangnya let's go smoky-nya dapet ya udah jelas Chinese food ya harus keluar banget smoky-nya udangnya juga ukurannya besar-besar teman-teman bisa lihat nah ini ukuran udangnya kurang lebih nih kalau kasat mata gue lihat ukuran sekitar 1,40 nih ya langsung kita cobain let's go udangnya fresh banget tebel ya terus dagingnya juga masih manis tercampur sama saus padangnya yang punya cita rasa sedikit pedas gurih asin ya ini ngeblend banget sekarang kita lanjut ke menu berikutnya nah ini kita cobain cumi kuluyuknya ya let's go wow enak ya seger saus-saus manisnya kita cobain pake cuminya langsung teman-teman bisa lihat ya kondimennya tuh cukup banyak dia ada timun ada cabai merah besar ada wortel nanas ya jadi untuk platingannya itu bener-bener kayak restoran Chinese food yang gede-gede kalau gue sendiri di restoran kan tipenya gak mau ribet jadi gue cuma pake bombay aja lanjut ke menu jagoan selanjutnya ini ada kangkung pot plate kita cobain kuahnya dulu kangkung hot plate sih the best banget kalau teknik masangnya bener ya itu aroma smoky si kangkung tuh bener-bener keluar banget dan ini untuk porsinya semuanya porsi sharing ya teman-teman ya jadi emang porsinya cukup banyak jadi bisa untuk 3-4 orang makan untuk satu menu nya kita cobain kangkung hot plate nya untuk seafood-sifutannya semuanya segar-segar enak kuahnya juga gurih asinnya pas hmm bukan tipe Chinese food yang icin banget gitu ya yang misalnya gurih nya bener-bener napol ini buat gue pas banget oke kita lanjut lagi bakal nyobain mie nya nah mie nya mereka tuh spesial sekali gue bilang karena mie mereka tuh mie bikin sendiri ya nah kalau untuk tampilan mie nya sih cukup sederhana dia pake sayur sawi kol terus ayam ada baso ya mie nya teksturnya jelas beda banget sama mie mie instan yang bisa kita pake dia lebih kayak mie pipih gitu temen-temen hmm aroma smoky nya mantep banget ya kita cobain ya kita cobain mie nya bareng-bareng mie nya tuh best banget kalau temen-temen kesini wajib banget coba minyak minyak kenyal teksturnya pas buat gue aroma smoky nya juga gak lebay ya oke kita lanjut lagi berarti tinggal ke menu terakhir ya yang bakal kita cobain yaitu gurame bakarnya mereka ini kalau dari look sih temen-temen semuanya bisa lihat ini bumbunya tuh tebel banget ya terus gurame nya ini gede ya bisa 4 orang makan gue rasa ini pakai gurame ukuran 1 kg 2 harganya kalau gak salah sekitar 80 ribuan ini murah banget loh hmm gurame nya sebelum dibakar sama mereka ini digoreng dulu karena bagian luar dari si gurame nya itu garing ya crispy hmm bagian dalamnya lembut untuk rasa sesuai dengan estimasi gue ini rasanya bold banget mantep pekat gitu ya bumbunya for sure dari 5 menu yang disajiin menurut gue ini gak ada yang fail enak-enak tapi kalau temen-temen nanya gue mana yang paling the best menurut gue disini juaranya ada kangkung hot plate ada mie sama ada gurame nya ini 3 ini the best banget gurame nya tuh ukurannya besar rasanya bold dan enak banget pokoknya hmm paling dari gue gitu aja ya kita udah nyobain semua menu yang disajiin yang pertama gue ucapin banyak terima kasih kepada koheri ee Chinese Food 88 kita udah di zini konten dan juga udah sharing ee sedikit mengenai restoran atau bisnis restoran ya ee juga untuk kalian semua sahabat koko cleaner ee jangan lupa untuk mampir ke Chinese Food 88 bisa juga dipesan di ojek online ya sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya sehat selalu Tuhan memberkati bye 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 bye